Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mengawali pembelajaran pada sore hari ini Kita lebih baik membaca basmalah dan doa sebelum belajar Yuk dimulai Bismillahirrohmanirrohim Radhidu billahi robba Wabil islami dina Wabim muhammadin nabiya wa rasulah Robbizidni ilma Wazukni fahma Amin Gimana kabar kalian? Meskipun sore Tetap semangat Pak Pagi Gak boleh luntur Ya Pembelajaran kali ini Pertemuan kali ini Kita membahas tentang fitnah Apa yang kalian ketahui tentang fitnah? Ngarani 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 Itu bahasa Jawa Coba bahasa Indonesia Fitnah Apa bahasa Inggris? Fitnah Fitnah itu apa? Menuduh? Bisa Ada lagi? Lebih tepatnya berkata yang tidak pasti Yang tidak benar Nah disini Pengertian fitnah beraneka ragam Dalam bahasa Indonesia Fitnah adalah perkataan Bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebabkan Contohnya Maksudnya seperti ini Fitnah dalam arti mengejek Mengejek-ngejekan Seperti menerdai nama baik Atau merugikan Kehormatan orang lain Contohnya Teman kalian punya HP Si A Si A punya HP baru Nah yang si B itu Bilang sama ke temannya Alah Itu loh Alah kaya loh Itu loh Alah itu loh HPnya Bekas curi kemarin Di rumah temanku Dia kemarin main ke rumah temanku Tapi HPnya dia hilang HPnya sama Kebetulan sama Kan itu kan belum pasti kan Belum pasti kalau itu HPnya nyuri Biasanya kan HP baru Yang A itu Kalau enggak iri Ya pasti Ya iri itu pokoknya Kan dia bisa Dia bisa menimbulkan fitnah seperti itu Biasanya dia iri Karena dia juga pengen HP seperti itu Nah yang tadi Pengertian fitnah Seperti tadi Yang kedua Menurut Al-Quran Fitnah memiliki Keanekaragaman Kalian tahu enggak Apa aja Yang menyebabkan fitnah itu apa aja Dibuka ya Catatannya Ya dibuka bukunya Dicatat Kalau besok ulangan Insya Allah ini Keluar Yang pertama Fitnah berarti sirik Seperti tadi kan Contohnya seperti tadi Karena dia juga pengen HP baru Jadi dia Menjelek-jelekan temannya Dengan Fitnah tersebut Yang kedua Fitnah Berarti Ujian Atau Cobaan Orang yang difitnah Tidak boleh terus Dia Benci Tidak boleh dia Apa sih bahasa Indonesia Melabrak Ya itulah seperti itu Kalian tetap harus Rapang Sabar Enggak boleh Terus Marah-marah Ke orangnya Kalau emang itu Tidak benar Jangan Tiba-tiba Marah Diluruskan Seperti apa Yang ketiga Fitnah berarti siksa Yang nomor Empat Fitnah Berarti Bencana Yang nomor Lima Fitnah Berarti Usaha Memalingkan Manusia Dari Jalan lurus Dan Mengembalikan Dicatat ya Mereka Kedalam Kesesatan Nah Disini Juga Dicantumkan Dicantumkan Di surat Yang pertama Di surat Al-Baqarah Al-Baqarah Yang nomor Dua Surat At Tahabun 15 Yang nomor Tiga Al-Zaryat Yang nomor Empat Yang nomor Empat Al-Baqarah Al-Baqarah Ayat 191 Yang Nomor Lima Al-Ma'idah Disini Yang Enggak pernah Baca Al-Quran Di rumah Baca Al-Quran Semua ya Alhamdulillah Disini Kalian Ibu Kasih PR Enggak Suruh Mumpulin Tapi Kalian Baca Baca Disini Otomatis Kalian Dapet Ilmu Dapet Pahala Selanjutnya Tadi Menurut Al-Quran Fitnah memiliki Beraneka Ragam Yang Seperti ini Yang Nomor Tiga Eh Yang Ketiga Dali Larangan Fitnah Coba Coba Kalian Buka Semuanya Buka Surat Al-Burut Semuanya Di HP Buka aja HP Nggak Apa-apa Tapi Nanti Kalau udah Selesai Langsung Dimasukkan Al-Burut Buka Ayat 10 Al-Burut Surat 85 Ayat 10 Dibaca Bersama-sama Ayat Dan Artinya Ya Sudah Sudah Belum Semangat Sudah Belum Yoh Dibaca Dari Ta'awud Dulu Ya A'udzubillahimina Syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innaladzina Fatanul Muminina Wal Muminati Summalem Yatubu Falahum Adabu Jahannama Falahum Adabun Alim Artinya Sesungguhnya Orang Sudah Sudah Selaskan Orang yang Memfitnah Akan Mendapatkan Azab Dan Akan Masuk Kedalam Neraka Kan Sering Ada Pepatah Bilang Orang Yang Fitnah Lebih Kejam Daripada Pembunuhan Ya Seperti itu Nah Yang Selanjutnya Cara Menghindari Fitnah Gimana sih Cara Menghindari Fitnah Itu Yang kalian Tau Mas Mas Terus Apalagi Apalagi Terus Apalagi Boleh Yang Terus Yang Pertama Yang Paling Awal Yang Paling Awal Ya Yang Lebih Tepatnya Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Orang Yang Bertawa Kepada Allah Dia Tidak Akan Fitnah Tidak Akan Menjelek Menjelekan Orang Lain Meskipun Berita itu Benar Dia Tidak Akan Gosip Ya Enggak Orang Yang Bertawa Kepada Allah Biasanya Seperti Itu Terus Yang Kedua Tidak Mudah Percaya Dengan Informasi Sebelum Diteliti Kebenarannya Jangan Informasi Yang Jelek Dibilangkan Ketemannya Nanti Akhirnya Kesebar Akhirnya Gosip Dan Fitnah Itu Belum Tentu Benar Atau Tidak Yang Nomor Tiga Husnudon Pada Semua Ya Husnudon Misalnya Temannya Kalau ada Kejelekannya Enggak Usah Disebar Sebarkan Aibnya Dijaga Yang Sudah Paham Kan Tadi Yang Cara Menghindari Fitnah Paham Belum Tadi Apa Yang Pertama Yang Kedua Husnudon Yang Ketiga Ayo Ketiga Apa Ya Betul Ya Yang Selanjutnya Bahaya Fitnah Fitnah Bahayanya Apa Menimbulkan Apa Biasanya Kalau Udah Fitnah Itu Ya Betul Ya Terus Ada Lagi Musuhan Kalau Udah Suami Istri Biasanya Tercerai Di sini Fitnah Memiliki Amal Yang Tercelah Yang Memiliki Banyak Keburukan Dan Juga Bahaya Di Antaranya Yang Pertama Biasanya Kebencian Seperti Tadi Saya Udah Contohkan Orang Difitnah Jangan Langsung Dia Naik Darah Sabar Dulu Kalau Memang Salah Dibetulkan Diluruskan Ya Diklarifikasi Yang Kedua Menimbulkan Pertengkaran Pertengkaran Itu Pasti Kalau Orang Yang Bisa Menahan Emosi Pasti Pertengkaran Akan Terjadi Ya Nomor Tiga Permusuhan Permusuhan Orang Yang Ya Seperti Itu Yang Tidak Bisa Menahan Emosi Pasti Akan Dia Akan Memusuhi Orang Tersebut Yang Nomor Empat Perceraian Ya Tadi Yang Suami Istri Kan Misalnya Suaminya Pergi Jauh Misalnya Kerja Jauh Jauh Kerja Naik Kapal Misalnya Kan Lama Pulang Ada Waktu Pulang Ada Omongan Omongan Tetangga Yang Bilang Kalau Istrinya Itu Gini Gini Nanti Akhirnya Suaminya Ada Menimbulkan Seperti Itu Yang Nomor Lima Pembunuhan Pembunuhan Biasanya kan Orang Kalau sudah Dipitnah Ya Itu Tadi Tidak Bisa Menahan Bukaan Menahan Emosi Menahan Dirinya Untuk Tidak Oh Nafsu Ya Betul Terus Yang Yang Terakhir Azab Dari Allah Sudah Diterangkan Di Surat Al Buruj Al Buruj Tadi Kamu Baca Enggak Al Buruj Sudah Dijelaskan Benar-benar Dijelaskan Kalau Orang Yang Penfitnah Itu Pasti Akan Mendapatkan Azab Dan Masuk Ke Neraka Jahanam Kayaknya Ini Waktunya Sudah Sudah Bel Kalian Juga Butuh Istirahat Kan Capek Kan Ya Sudah Kalian Paham Dengan Materi Kita Hari Ini Sudah Paham Kan Cukup Sekian Pembelajaran Hari Ini Silahkan Membaca Doa Kavaratul Majelis Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Waduh Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh